Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, peserta webinar periode ke-36 pada malam hari ini. Untuk pada malam hari ini merupakan materi terakhir pada periode 36 dengan judul materi Peretasan User Password Web Login Laravel dengan narasumber kita Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan dosen jaringan komputer dari UNUSRA, Universitas Nadatul Kulama. Mungkin kepada Pak Kurniawan bisa langsung, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baterai malam ini materi terakhir, materi khusus. Memang kalau ada yang background IT atau bukan, mungkin senang-senang saja. Dan masalah, saya coba berbagi satu cara untuk melakukan peretasan sebuah website, bahkan menguasai website seseorang. Namun ini sekedar edukasi ya, jadi edukasi agar entah dari background apapun, dia dari pemeriksa, dia dari IT, dia dari pimpinan, harus benar-benar memahami ataupun mengetahui paling tidak atau mengenal bagaimana bekerjanya sebuah website bisa dikuasai, di retas, diambil alih, bahkan di obrak-abrik, bahkan di apa-apa itu bisa. Jadi ini sekedar edukasi saja untuk kita sadar bahwa di sekeliling kita, di diri kita, keamanan tentang jaringan sebuah komputer, sebuah website, sebuah aplikasi, itu sangat rentan, dimanipulasi, dikuasai, dan dipersalahkan. Untuk itu, ini ada edukasi, tidak ada maksud untuk mengajari hal-hal yang buruk, namun untuk mengetahui hal-hal yang buruk, tentu bukan belajar tentang yang buruk atau hal yang negatif, diimplementasikan, tapi kita cukup mengenal saja, yang bukan background IT, saya pun juga bukan background sebuah IT, saya mengajar di dosen teknik informatika, yang memang tidak mengajar IT, tapi dengan beberapa, secara atau tidak, perlahan-perlahan saya menangkap sebuah pentingnya ya, informatika ini. Untuk itu, baik saya share ya, nanti kita coba simulasi bagaimana peretasan sebuah website, bahkan website pemerintah, jadi sudah ada, uji coba saya, ada beberapa website pemerintah, perguruan tinggi yang saya coba retas, bahkan masuk di sistem databasenya, sehingga kita bisa mengacak-ngacak lah, kalau itu, jadi ini edukasi tidak ada maksud kejahatan apapun, ini sekedar kita mengenali. Baik, saya kasih pengantar dulu tentang... Ya, Gunnar, teknik informatika di Universitas Natulama Sulawesi Tenggara. Saya memiliki sertifikat internasional CCNA, ini CCNA ini sertifikat jaringan komputer dari Cisco, sebuah platform perusahaan yang terkenal di dunia, mengadakan pelatihan uji kompetensi, saya memiliki uji kompetensi di CCNA jaringan. Kalau ini CEH ini, kalau kita artikan ini sertifikat ethical hacker, perhatikan hacker yang punya etika, jadi ada hacker yang tidak punya etika, ada hacker yang punya etika. Ini saya hacker yang punya etika. Akan saya sampaikan, ada beberapa website pemerintah yang sangat rentan di retas. Bahkan saya sudah kuasai percobaannya itu ya. Tapi saya tidak merusak, saya cuma masuk saja di sistem seseorang, cuma sekitar itu. Jadi ini sekitar edukasi saya sebagai dosen, tentu pentingnya juga saya mengimplementasikan di masyarakat, bagaimana sih keamanan itu sendiri. Baik, jadi metode yang digunakan ini cukup sederhana ya. Prinsipnya di Google itu ada sebuah yang disebut Google Doc. Google Doc ini untuk mencari kerentanan sebuah website yang ada di, baik itu website pemerintah, baik itu website wasta, dan lain-lain. Jadi Google Doc ini ada macam-macam, ada site, in-url, dan macam-macam ya. Nanti kita coba praktekan yang ada di website pemerintah. Jadi ini ya, ini, 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 ini saya sedikit lagi saya tarik ya. Kita akan coba, saya coba, kasih ya. Ini kita coba website pemerintah, ya. Kita akan coba retas masuk di sistem jaringannya ya. Jadi ini, ini sebuah perintah-perintah ya, in-text ya. In-text, php, debugdar, in-text login, site.co.id. Ini swasta ini ya. Ini quarry-nya, ini sintaknya, ini skripnya ya, yang bisa kita gunakan. Google Doc ini sebuah memasuki, sebuah tindakan memasukkan kata kunci di share engine ya, Google ya. Google, sehingga menemukan cara-cara keamanan tersebut. Nanti kita coba ya, pemerintah. Oke. Nah ini dia ya, ada file tape ya. File tape ini, site ini, misalnya ya, kalau kita ingin menggunakan di sebuah website, kita masuk di Google, kita ingin mengetahui tentang sebuah jaringan ya, jaringan seperti sebuah web ya, web tentang misalnya security, cyber security. Sisa kita site, titik 2, kamu sebut nama alamat domain-nya. Kalau kita ingin mencari misalnya sebuah file yang ber-extensi PDF, demikian ya, di PDF misalnya file type, titik 2, PDF, misalnya PDF untuk audit. Nah bisa, langsung semua file-file yang berhubungan dengan audit akan muncul, jadi tidak tercampur gitu. Jadi semua file-file yang sudah di-upload di Google, yang sudah di-upload, sudah terekam di Google, dengan ekstensi PDF itu akan muncul. Dan namanya adalah misalnya machine learning, ataupun mungkin audit. Kalau misalnya file type, titik 2, PDF, audit. Semua tulisan berkaitan audit, baik itu luar atau dalam di Indonesia, akan muncul. Nah, kalau in title ini, titik 2, kutip-kutip, data privasi misalnya, kita mikir lebih ke judul, misalnya. Lebih ke judul dia. Yang kedua link ya, linknya, link titik 2, link apa yang kita ingin lihat ya, berkaitan dengan teknologi misalnya. Sama juga in text ya, yang tertulis, inilah kita akan bisa coba ya, kita bisa coba di buka Google, kalau kita ingin semua file-file PDF, misalnya audit-audit, keuangan-keuangan. Sama juga dengan, ini alamat domain ini ya, site ya, site.go.id. Atau .go.id. Ini berbasis estensi file-file PDF. Ini ya, bisa kita, termasuk juga kita bisa melihat indeks paspor ya, paspor-paspor yang bisa dibuka ya, intetel ya. Terus juga in URL ini, in URL ini berkaitan dengan URL ya, URL ya, ini sudah contohnya, URL. Ini site ya, berkaitan dengan, ya, contoh site.2, yahoo.com misalnya, berkaitan dengan apa misalnya, website-nya audit, audit, semua website audit di dunia, ini akan muncul. Tidak, tidak bercampur dia. Dia tidak akan bercampur. Beda-beda kalau kita, menuliskan sebuah, pencarian ya, ingin kita mencari sebuah, data misalnya, kadang, ya, di halaman Google ini, dia bercampur. Bercampur. Jadi, tidak seragam dia. Sampai juga file type-nya ya, berbasis PDF ya. Semua yang berbasis PDF akan muncul, misalnya, tetap audit, net course security. Tidak ada yang lain. Nah, ini contoh ya. Ini berbasis PDF ini. Extensi PDF. Semua bukan net course security, advanced net course security, akan muncul. Tidak ada campurannya. Itu bening ya. Sama ya, inteksnya juga. Tentang apa, misalnya, kontak. Ya, linknya. Link, kalau ini alamat link sebuah web, ya, domain. Kalau berkaitan dengan example ya. Kalau berkaitan dengan example, semua yang ada tulisan example akan muncul, sampai di bawah. Jadi, kita tidak kesulitan. Bisa klik. Sisa ketik link, titik 2, dan seterusnya ya. Jadi, itu. Kalau kita ingin mencari sebuah file itu, tidak susah. Tidak susah. Nah, seperti begini, file PDF. Kalau tujuan PDF, dan misalnya audit masalah, PBJ masalah apa, akan muncul. Ya, akan muncul. Ini perintah Google Doc. Ini perintah Google Doc-nya. Sangat banyak. Nah, yang kita coba ulik-ulik ini, ataupun sedikit, apa namanya, sedikit galih, ya, bahwa ini tentang Lafarel, Lafarel ini, sebuah firmware berbasis PHP, open source, yang sekarang banyak digunakan oleh para developer, developer berbasis web ya, PHP. Tentu, ada beberapa kelemahan, ya, kelemahan, ya, dimana para developer ini, ya, para developer ini harus sangat hati-hati untuk membuat web ya. Web itu, karena dengan tidak adanya filtering data, tentu akan mudah, ya, ada bukan, akan mudah diakses ya. Nanti kita coba ada beberapa website pemerintah, dan akan saya sampaikan ya, fungsi Lafarel ini, atau notifikasi, ada testing, ya, testing dengan mencari the book-nya ini, terentangnya routing, blade tempered engine, dan komposer, ya. Tapi untuk memahami Lafarel ini harus memahami dulu tentang HTML, code, PHP, dan OP ini, ya. Saya akan coba sebuah website kita simulasikan, ya, ini tata caranya saja, ini saya dapat, saya, saya demak, ya, mohon maaf demak, tidak maksud apa-apa ya, tapi saya akan sampaikan nanti, saya akan suruh hati bahwa ini kelemahan di website saudara ini, mohon maaf demak, ya, jangan keberatan, jadi, ini juga, Mojokerto, PTSP-nya juga, mohon maaf ya, saya sudah ulik-ulik ada kelemahan dari saudara, ya, di web-nya, ya. Saudara, memakai pemulgaman PHP, yang berpaksa Rafael, ini juga, nanti kita coba lagi, apa namanya, mem-bypass sebuah, sebuah website, ya, kita, kita bisa masukin, tanpa di, kita minta itu, username, dan password-nya, oke, kita simulasi, kita simulasi, apa ini, baik, kita simulasi, tapi sebelum kita simulasi, saya masukkan dulu sebuah, sebuah, sebuah query, sebuah query, sebuah sintak, sebuah script, yang ada di Google, ya, yang ada di Google, saya share, oh maaf ini Pemda, itu cuma edukasi, tidak ada, jadi, ini ya, ini, saya sudah masukkan sebuah query, di mana query ini, yang saya jelaskan, untuk melihat, untuk melihat, apapun di sini, bisa juga, untuk melihat, kerentanan, yang, pemograman webnya itu, ya, pemograman webnya itu, sangat rentang, di retas, di mana, program itu adalah program yang berbasis, trafarel ya, saya enter saja, nah, ada beberapa ya, ada beberapa, ini LKPP, ini ada beberapa yang bisa di retas, tapi saya coba yang, sudah saya coba ya, kita masuk di, tadi mana ya, tadi, Mojokerto ya, Mojokerto, kita klik ya, aksi lain, saya cek dulu ya, Mojokerto yang mana tadi, Mojokerto, tidak ada niat ya, jadi, saya masuk di, oh, demak ya, saya masuk di demak, saya dulu, terus, saya rasa besar-besar ya, ya, saya rasa besar, atau saya cari saja langsung ya, saya langsung cari di loginnya, demak ya, demak ya, saya login, saya copy saja, ini ya, ini, ini kan kita, sosial lagi coba ya, ini demak ini, ini website-nya demak ya, kelihatan, ya, websitenya demak ya, ini, saya kasih besar lagi, memak, demak ini jadi, jadi lab ya, tidak maksud apa-apa ini, nanti saya surati, ya, ini, ini emailnya ya, jadi, kan kita tidak tahu ini, misalnya email ya, misalnya email ini, sebarang ya, login, ini kan pasti ada sesuatu ya, kredensial ya, kredensial yang, tidak cocok ya, emailnya dan lain-lain, nah, untuk itu, kita, saya kecilkan lagi, kita masuk di, jadi kita tidak bisa ya, kita masuk di, request, lalu kita masuk di sini, lalu kita masuk di, metode, kita masuk di post, kita searching, inilah, kita masuk di, login, nah, inilah, passwordnya ya, ini emailnya ini, kita kembali lagi, karena password yang saya masukkan tadi, kita masuk di sini, kita masuk di post, kita searching, kita ke login, ini dia, ini dia pakai ini, ini emailnya ya, ini emailnya ini, ini sudah bisa kita masukin, masuk di sebuah ini, kita copy saja, kalau mau masuk di demak ini, jadi sampel, sampel, masukkan email, lalu kita passwordnya, ini passwordnya nih, copy, saya kasih kecil lagi, saya kasih turun, masukkan password, masukkan password, kita login, ini kita sudah bisa masuk database-nya ini, Pak Daril ya, jadi ini kita sudah bisa masuk database-nya, demak ini, ya jadi, inilah kelemahan, kalau dia, user, dan passwordnya tidak di filter, ini kelemahan ya, jadi demak, memiliki kelemahan terhadap, pemograman, membangun web, ini karena kita bisa ubah-ubah ini, datanya, saya kasih, ini data database-nya, ini bisa, data keluarga, kita masukkan, sesuka kita, data vulnerability, jadi kita sudah masuk di user-nya, kenapa? Ini ya, kelihatan, ini dia, ini dia, jadi kami, kita sudah kuasai user-nya, itu sendiri, ya jadi, ini kelemahan di, website-nya demak ini, di website-nya demak, begitu gampangnya, kita lakukan peretasan ya, ini alamatnya, ini nick-nya ya, ini nick-nya, nomor kakaknya ya, begitu gampangnya, kita dapat, database-nya, demak ya, tadi, ini kelemahan di, website-nya demak, ini nomor kakaknya nih, kita dapat ya, nomor nick-nya malah, ini, sangat rawan disalahgunakan ya, jadi saya lockout saja, ini, ini, ini admin-nya ini, admin-nya, ya jadi, sangat rawan ya, saya lockout saja, itu untuk, website demak ya, jadi, sisa kita lihat saja, di request ini, request, masuk di, request, kita naikkan saja, kita lihat, request to request ya, kosong, tapi kita buka di file ini, di folder ini, folder, lalu kita pause, inilah tidak ada filter, yang ada pada, webnya demak ya, tidak ada, jadi kita bisa, sesukanya kita melakukan login, ini bocor, ya bocor, passwordnya, jadi saya bocor ya, passwordnya, tentu, tidak boleh ya, tidak boleh ada kejahatan itu, jadi intinya adalah, nanti saya suruh nanti demak, ada, ada, ada kelemahan, dari sebuah webnya ya, jadi, niat kita baik, bahwa tidak boleh mengganggu webnya, orang bisa kita masuk, tapi sekedar edukasi, bahwa, saya akan surati demak ya, mungkin hari Senin, saya surati, supaya untuk memperbaiki, apa namanya, kodingan, yang ada di, PHP rafarelnya, gitu, itu, jadi, intinya demak, ada kelemahan di, membuat, ya membuat, web loginnya, yang tidak di filter, ya, yang tidak di, filter itu sendiri, untuk demak, nah, sambil percobaan lagi, satu, selain demak, ada di, yang ini di PTSP, ya, di PTSP juga, di PTSP, Mojokerto, di Mojokerto, 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 saya masuk, nah, di Mojokerto juga demikian ya, jadi, sangat, sangat disayangkan, Kabupaten yang sangat, apa namanya, yang, yang, mana tadi ya, ini PTSP, nah, ini juga PTSP demikian ya, PTSP, Mojokerto ini, ini sangat, Mojokerto, Mojokerto, di mana ini, ya, ini, kita masuk di request juga, kita masuk di folder, kita masuk di post, ya, berarti, tidak ada filter, pada saat itu ya, post, ya, post, ya, lalu kita searching, ya, ini juga tidak ada filter, ya, jadi, kita bisa, kita bisa tahu paspornya, ini paspor, paspornya, saya kasih besar ya, ini paspornya, ini, adalah, ya, ini paspornya, username-nya, ya, kita copy saja, baru kita masuk di webnya, demak, masuk di demak, masuk di demak, login, login, pos, ini sangat, terangkat, saya keterangkawan ya, demak ya, saya ketahui ya, kalau file-nya, saya ulangi lagi, request, ini, metodnya, pos, searching, ya, login, login, kelihatan ya, ini passwordnya, ini passwordnya, ada di request, request, kita copy, kita turunkan sedikit, username, kita naikkan lagi sedikit, ini passwordnya, copy, paste ya, kita login, jadi kita sudah masuk di dashboardnya ini, dashboardnya, ini bisa kita ganggu ini, ini adminnya, ini adminnya, jadi ini adminnya, jadi ini kita bisa sudah masuk di sebuah website-nya, sebuah website-nya invalidasi, bagaimana memvalidasi, sebuah website-nya di PTSP ya, PTSP, paut, validasi, ini data-datanya, ini data-datanya, jadi, saya keterawan ini ya, demak ini, nanti saya surati demak, saya surati, terhadap, saya kasih terang sedikit, jadi, ini kita bisa kuasai ini, ini data-databasenya ini, ya, jadi, saya keterawan, saya log out saja, saya cepat ya, jadi PTSP, nah, ada juga teknik, di luar dari, Ravarel ini ya, Ravarel, saya close saja, jadi, sangat, rawan ya, penjelasan saya, kita masuk di, bagaimana, membaipas sebuah website, itu dengan model, kita masukkan query-nya, query, atau persintag, dengan, tadi, tadi, berbasis, ini, ini berbasis, inurl, inurl itu, berkaitan dengan web loginnya ya, berbaik web login, nah, banyak, di Google Doc ini, saya, saya, saya copy saja, di Google Doc, saya share lagi, nah, ini banyak, ya, banyak ini, bukan saya mengajar, meretas ya, tidak, tidak ada maksud ini, ini banyak, query-query, ataupun sintag, ataupun, semacam skrip, ya, yang bisa, kita, tempelkan, kita bisa, tempelkan ke sebuah, username, username, untuk, web loginnya, gitu, ini banyak sekali perintahnya, kurang lebih, ada, ribuan ya, ribuan, tapi, yang umum dipakai, kalau untuk SQL injection, sebuah web, itu sendiri, sangat, familiar ini ya, sintagnya ini ya, sintagnya, kasih besar, sangat familiar ini, ini, sintag ini ya, jadi ini sangat familiar, karena, ketika, developer, ya, developer ini, melakukan codingan, di sebuah, PHP, misalnya, di sebuah, pemogangan PHP, PHP, maka, dia, mereka menggunakan logika-logika, logika-logika ya, untuk, meng-coding, ya, meng-coding, sebuah username, misalnya di web, web loginnya, username, dengan passwordnya, sehingga, misalnya, ketika, dia meng-coding, ya, petik or, ya, or atau, petik satu, petik sama dengan, petik satu, ini logika yang ada di, ya, peng-codingan di, sebuah developer, jadi, kita ikuti, jalan pikiran developer ini, developer sebuah web ini, ya, jadi, macam-macam, sehingga, begitu kita masukkan, sebuah sintek atau skrip ini, pasti, diterima, diterima, jadi, saya buka lagi, ini wawancara, ini, saya pindahkan saja ini, ya, jadi ini ya, ini, ini, ini sangat, kelihatannya, jadi, saya buka, sebuah skrip, untuk membaik, untuk memasuki sebuah, web, loginnya sebuah website, ya, website ini, maka, kita pakai, perintah, go-godok itu, inurl, kalau dia php, maka login.php.admin, misalnya, ya, tadi, ya, ini, kita masuk ke sini, sini, ya, oke, mnotrobot, ya, inilah kita bisa masuk di, sebuah, login, halaman logi admin, ini, kita bisa, lakukan, pertahasan ini, ataupun, memasuki database, sebuah, contoh ya, ini ya, contoh saja, nanti saya surati juga ini, ya, saya surati, supaya, mereka memperbaiki, supaya tidak menjadi, reload ya, kita masuk di halaman loginnya, kalau kita sembarang kan, tidak bisa ini, misalnya gini, tidak bisa ini, ini dia akan menolak, login, ini perintahnya, login gagal, username, dan password salah, ya, oke, nah, sekarang kita, kita coba dengan, logika-logika yang disusun oleh, yang dibuat oleh, developer, pertama, kalau kita lihat ini, not secure, berarti dia tidak memakai, HTTPS, kalau pun dia pakai HTTPS, dia tidak pakai sertifikat SSL, gitu, kita ikuti jalan pikirannya, developer, yang mau buat web ini, dengan logika yang saya, sebutkan tadi, saya copy, saya masuk halaman web, copy, password copy, saya coba ya, ini kita sudah bisa kuasai, kita sudah masuk, di halaman webnya ini, selama datang perusahaannya, kita sudah bisa kuasai ini, ini transaksi SMS, pinjaman buku, SMS terkirim, mengingatkan pinjaman ini, nomor HP, ini sangat rawan, sangat rawan, kalau dipakai dengan orang yang, jahat ya, yang jahat, ini sekitar edukasi, dan saya akan surati, kepada yang, web, administraturnya, supaya, segera memperbaiki, kepercayaan, logika-logika, yang dibangun, membangun sebuah web itu sendiri, demikian, yang bisa saya jelaskan, saya serahkan kepada moderator, baik Pak, mungkin itulah pemaparan materi, Pak Kurniawan Ilyas, mungkin kepada Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, atau mau didiskusikan, terkait, materi kita pada malam hari ini, tentang, yang telah disampaikan, oleh Pak Kurniawan, sekali lagi, disclaimer, Bapak Ibu, ini merupakan, pelatihan, agar, Bapak Ibu, dapat mencegah, hal-hal yang tidak diinginkan, pada sistem, atau website, Bapak Ibu sekalian, baik di pemerintah, ataupun di kantor Bapak Ibu, mungkin, peserta, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, Pak Haji, saya mau buat website, Pak Haji, Ibu Solce, Selamat malam Pak, jadi saya, kebetulan saya ini, juga agak awam, kalau menyangkut IP, cuma, kalau dari yang tadi Bapak, sudah simulasikan, saya jadi bertanya, kalau misalnya, di akun Google saya, di dalam laptop itu kan, tersimpan berbagai macam, password, atau, email dan password, password dari beberapa, web yang saya, maksudnya punya akun di situ ya, apakah, maksud saya, itu, tingkat keamanannya gimana Pak, apakah itu mereka bisa, dengan mudah, bisa mereta saya, karena, kalau misalnya saya lupa password, saya tinggal lihat saja, buka akun Google saya, oh ini, terus saya copy, yang masuk jadi, jadi, apakah, kalau saya, taruh di, laptop gitu, dengan mudahnya gitu, apakah, itu bisa diakses, oleh orang lain, dari maksudnya, tanpa, memegang laptop saya, atau, ataukah gimana Pak, kira-kira gitu. Terima kasih Bu, jadi, di Google itu, memang, ketika kita, pertama, syaratnya itu, kita harus, update dulu, Chrome-nya, Chrome-nya, jadi, Chrome-nya itu, ini saya kasih contoh ya, saya, contoh, meng-update sebuah Chrome, apakah Chrome kita, karena, sekarang Google, itu, kalau tidak ter-update, kita punya Chrome itu, berarti bisa dilakukan ya, ya, kita masuk di, mana ini Chrome-nya, mouse tool, setting-nya, kita cek ini, about ya, extension, ini about Chrome ya, kalau sudah ter-updating, ini kita lihat, ya, dia harus update dulu Chrome-nya Bu, jadi kita updating dulu, seperti begini ya, kelihatannya Bu, ini, ini kita harus update dulu Chrome-nya, karena lewat Chrome ini, dia bisa masuk, sebuah malware-nya, itu ya, jadi kita update dulu Chrome-nya, jadi, sudah banyak, di tahun 2019 ini, Chrome yang tidak ter-update, ini bisa dimasukin malware, atau bisa dikuasai, yang kedua, ini kan ada namanya, saya update dulu juga Chrome saya, ternyata baru saya update, ya, jadi, itu bisa dikuasai Bu, ini juga ada, sambil jalan ya, ini kan ada password ya, ada privacy and security, ya, itu Pak, yang password manager itu Pak, karena kan, tinggal lihat saja, saya tidak pakai password di sini, jarang saya pakai password di Chrome ini, tapi intinya update dulu, Ibu punya Chrome-nya, nah, sekarang sudah di update, nah, itu pertama, yang kedua, email-nya yang tidak memakai, apa namanya, dua langkah itu, sangat mudah dikuasai, ya, sebuah Gmail-nya, yang tidak memakai, dua langkah verifikasi, itu sangat mudah dikuasai Bu, jadi, hati-hati kalau, hati-hati juga, kalau untuk, apa namanya, mendownload sebuah, aplikasi yang berbasis web ini, ya, berbasis web, kita masukkan di extensi Chrome itu sendiri, yang saya punya cuma dua, ada IDM ini, dengan Google Doc offline ini, itu jadi, hati-hati untuk melakukan, ini saya belum, saya belum masuk ya, di sebuah ini, hati-hati untuk melakukan, semacam, apa ya, semacam, membuat email, yang tidak ada verifikasi, dua langkahnya, harus ada verifikasi, dua langkah, karena, mereka bisa menyusup di Chrome, nanti, proyek-proyek berikut, bagaimana menyusup di Chrome, ya, nanti proyek-proyek berikut, bagaimana menyusup di Chrome, dan Mozilla, ya, menyusup, mengintip password, password seseorang, di Chrome, dan Mozilla, ya, nanti kita, praktekan, kalau Ibu ada emailnya, nanti kita, lihat apa passwordnya, Ibu Surce, saya kirim saja, oke, begitu Ibu Surce, terus Pak, kemarin kan, kami punya, inovasi ya, di spektrum, jadi kami, apa yang membuat, aplikasi untuk, apa, pencatatan temuan, temuan pemeriksaan, dari tahun-tahun yang, sudah dulu-dulu, misalnya gitu, yang temuan itu, belum, dihapuskan, maksudnya belum ditidaklanjuti, terus waktu awalnya kan, kita lewat Google Drive, tapi, untuk, apa, untuk lebih update gitu, kita pakai ke aplikasi, boleh nggak saya, maksudnya itu, kayak gini Pak, saya itu ragu-ragu, karena, di situ kan, sejumlah besar temuan, ada yang kewajiban, store, ada juga administrasi, kalau misalnya, kan ada, kalau, mungkin ya, orang tertentu ya, yang mungkin, saya cuma mau tahu, apakah aplikasi yang kami gunakan ini, sudah aman atau belum, jangan sampai, ada kepentingan orang-orang tertentu, misalnya, mereka bisa menyusup, seperti yang tadi, kata Bapak, terus, bisa dihapuskan, temuan-temuan mereka, gitu, maksud saya, nanti saya, boleh tidak saya, sama Bapak gitu, Bapak cobalah untuk, apakah, masih bisa diakses, gitu, tingkat keamanan, untuk aplikasi ini, gimana, itu bisa, Bapak? bisa saja, saya, buat perjanjian saja, jadi, itu namanya, pentest, penetrasi testing, untuk, mentesting, baik, dia berbasis website, maupun berbasis, aplikasi, Android, atau aplikasi, iOS itu sendiri ya, Apple, jadi itu bisa, nanti kalau hasil pengujian itu, ya, mungkin, perlukan waktu dua minggu, hasil pengujian itu, sudah di, apa namanya, kami sudah temukan, kelemahan-kelemahannya, tentu akan disampaikan, ke, apa namanya, ke ibu, gitu, ke, misalnya ke user, gitu, ya berdasarkan perjanjian saja, tidak apa-apa, kita ajukan, kita pentest, itu namanya penetrasi testing, pentest, sebelum menerima, sebuah pekerjaan, pembangunan web itu, bisa dilakukan itu, bisa, jadi, banyak, tools untuk melakukan, pentest, pentest, sehingga, kita memastikan, web, webnya, yang ibu buat itu, sudah, paling tidak, security, middle lah, security middle, terhadap, apa namanya, terhadap, web yang ibu, buat itu, bisa, silahkan, nanti, buat saja surat, ke konsul Indonesia lah, nanti, nanti, saya, bersama teman, turun, untuk menguji, seberapa kuat, seberapa kuatnya, web yang ibu, buat, boleh jadi, bisa jadi, ini kan, kan ini, begini, webnya ibu kan, itu pasti, web subdomain, domainnya pasti, apa, di mana, kebupatan mana? Di Maluku Tengah. Di Maluku Tengah, misalnya, http, s2, slash, www.maluku.tenga.go.id, itu domainnya, subdomainnya adalah, seperti, ya, http, Maluku Tengah, inspektorat.go.id, gitu, jadi, itu, cara, kita, lakukan, enggak, enggak, tidak susah saya masuk di, web login ini, enggak susah, pakai subfinder, saya bisa temukan, namanya, alamat web login. Kalau yang penting, saya sudah tahu, apa namanya, domainnya, atau subdomainnya. Nah, untuk itu, sisa, bersuluruh saja di konsultan Indonesia, supaya dilakukan, pentes, terhadap, domain itu. Nah, hasil, hasil dari itu, sisa mau pakai lagi konsultan Indonesia, itu perbaiki webnya, atau, yang membuat web itu sendiri, gitu. bisa kami, jadi kami juga bisa perbaiki web itu, termasuk juga bisa kami rusak web itu, gitu. Jadi, intinya, ini kan legal kalau kita rusak, ya, karena permintaannya, ibu, sulce, misalnya. Tapi bisa juga kami perbaiki, web yang sangat, yang sangat, securiti, gitu. Begitu, bu, sulce. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Iya. ini paling lama, dua minggu sudah, akan ada laporannya. Kan, pasti ada laporannya. Laporan, jenis-jenis, kelemahan-kelemahan yang ada di, webnya ibu. Itu. Silahkan, kalau ada keperluan untuk menguji keamanannya, itu, silahkan saya bersurahkan di konsultan Indonesia, nanti sisa kirim saja alam awetnya, buat perjanjian, ya, jangan sampai kita sudah masuk, ibu sulce, tuntut gitu. Tuntut, bahwa sudah rusak, A, B, C, dan D-nya itu website, kan. Itu resiko. Begitu, ibu sulce. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Iya, kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus, dan jawaban yang sangat, luar biasa, dari pemateri kita. Mungkin, Bapak, Ibu, ada yang masih mau ditanyakan, atau mau didiskusikan, mengenai materi kita pada malam hari ini? Atau dicukupkan mungkin, Pak? Iya, dicukupkan. Ada yang mau disampaikan, Pak, sebelum ditutup? Artinya, di konsultan Indonesia ini, membuka peluang, untuk membuat sebuah web, termasuk juga aplikasi, berbahasa Android, termasuk juga, melakukan pengujian, pengujian-pengujian terhadap web, ataupun juga Android, yang ada di, yang akan dibangun, atau yang sudah selesai dibangun, itu sendiri, terhadap, kebutuhan user ya, jadi kami terbuka, untuk, buat perjanjian, kita sepakati, baru kita lakukan lah, pengujian-pengujian, atau, apakah ada kelemahan-kelemahan, tapi yang paling pasti, setiap website, punya kelemahan-kelemahan, jika, developernya, kurang teliti, kurang cermat, terhadap, security itu sendiri, itu yang bisa, saya sampaikan, terima kasih, terima kasih, sekali lagi Pak Kurniawan, atas materinya pada malam hari ini, ya, betul Bapak Ibu, kami konsultan Indonesia, merupakan konsultan yang bergerak, salah satunya, bidangnya itu bidang IT, kami membuat sistem, sama seperti penjelasannya Pak Kurniawan, kami juga memperbaiki, ataupun, memaintenance sistem, yang malah mengalami kerusakan, ataupun yang mau dilakukan pengujian, keamanan sistemnya, seperti itu Bapak Ibu, mungkin kita akhiri saja, materi pada malam hari ini, begitu pun juga dengan, priode 36, pada bulan ini, mungkin berakhirnya sudah, saya tutup, sebelum itu saya ucapkan, terima kasih banyak, pada Bapak Ibu yang telah mendaftar, dan juga bergabung pada malam hari ini, mungkin saya tutup, Wabillahi Taufik Walidaya, Assalamualaikum Wr. Wb.